Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, Puhabah Syedara Kembali lagi dalam berita Aceh bersama saya, Resti Amelia Serangkaian berita aktual telah kami siapkan untuk Anda Berikut 3 berita utama kami pada pagi hari ini Intro Sedikitnya 100 kg sabu-sabu nyaris berhasil diselundupkan ke Aceh Dan Sumatera Utara jika tidak ditangkap polisi Intro Kantor Bupati Kabupaten Aceh Barat kembali didemo sejumlah mahasiswa Yang menuntut penanganan kasus kekerasan seksual yang menimpa anak di bawah umur Intro Menanam pohon menyemai kebaikan menjadi pendorong pemerintah kota Langsa Untuk terus menghijaukan pesisir dan taman kota Intro Penyelundupan narkoba jenis sabu-sabu seakan tidak ada habisnya Dalam sepekan terakhir 100 kg sabu-sabu nyaris lolos Jika polisi tidak berhasil menangkap 3 penyelundup barang terlarang ini di 2 lokasi Petugas menggagalkan penyelundupan sabu-sabu di kawasan Irop, Kecamatan Pesangan, Kabupaten Biren 24 November lalu Dan menangkap tersangka berinisial MD Polisi menyita 5 kg sabu-sabu Tiga hari kemudian penyelundupan sabu-sabu terjadi di Kecamatan Serwe, Kabupaten Aceh, Tamiang Yang melibatkan tersangka berinisial A dan J Jumlah barang bukti cukup mencengangkan karena mencapai 95 kg Para tersangka yang diciduk diduga anggota jaringan narkotika internasional Mereka memasok sabu-sabu dari Malaysia melalui jalur laut Setelah sampai di Aceh, sabu-sabu tersebut disimpan di kediaman masing-masing Dari keterangan tersangka, sabu-sabu tersebut akan didistribusikan ke seluruh kabupaten dan kota di Aceh Serta ke Provinsi Sumatera Utara Kapolda Aceh Irjen Polisi Ahmad Haidar saat konferensi pers pada selasa pagi mengatakan Para tersangka ditangkap di kediamannya setelah tim direktorat narkoba menggeledah tempat tinggal mereka Dua tersangka di Kabupaten Aceh Tamiang ditangkap dini hari berikut barang bukti sabu-sabu di kamar mereka Sementara itu direktur-direktorat narkoba podi Kabupaten Aceh Kombes Pol Adi Sapari prihatin atas meningkatnya kasus dan pelaku penyelundupan narkoba di Serambi Mekah Ini pengukapannya adalah berdasarkan informasi dari masyarakat akan ada, akan ada masuk di daerah Sule Kita koordinasi kerjasama dengan PH dan Cipai, kita planning di BC di laut Karena memang kapal si target ini lebih kencang lagi dengan beberapa kecepatan yang lebih tinggi Akhirnya kita yang di darat, gabungan juga dengan gabungan BC di anggota di narkoba dengan BC yang di darat Kita ungkap, kita tangkap tersangka Seluruh barang bukti sabu-sabu dikemas rapi dalam bungkusan teh Cina Barang terlarang tersebut diduga berasal dari satu sumber sehingga mudah diselundupkan Akibat perbuatan mereka, ketiga tersangka dijerat pasal 112 dan 114 tentang narkotika Dengan ancaman hukuman minimal 20 tahun penjara dan maksimal penjara seumur hidup Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kota Banda Aceh Selebgram Aceh Herlin Kenza difonis membayar denda 12 juta rupiah Karena melanggar karantina kesehatan saat pemberlakuan PPKM level 3 di Kota Loksemawe Sementara pemilik tempat usaha, Koko Suhada, dihukum lebih tinggi Yakni 15 juta rupiah dalam kasus yang sama Majelis Hakim Pengadilan Negeri Loksemawe yang diketuai oleh Budi Sunanda Bersama Hakim Anggota Mustaf Syirah dan Sulaiman Pada sidang putusannya memfonis Herlin Kenza, selebgram asal Aceh, bersalah Kehadiran Herlin ke Loksemawe menyebabkan kerumunan hingga didenda 12 juta rupiah Apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 bulan Dalam persidangan, Majelis Hakim menyatakan kedua terdakwa terbukti secara sah Melakukan pelanggaran pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang kekarantinaan kesehatan Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Pada persidangan putusan terpidana, Herlin Kenza tidak lagi didampingi pengawal pribadi Herlin hanya ditemani ayah dan adik kandungnya Jaksa penuntut umum Al-Muhajir mengatakan Jaksa dan kedua terpidana menerima putusan tanpa mengajukan banding Apalagi putusan Majelis Hakim sama dengan tuntutan Jaksa pada sidang sebelumnya Terima kasih sidang pada hari ini agendanya memang putusan Jadi telah dibacakan putusannya oleh Ketua Majelis yaitu Pak Budi Sunanda Dan untuk terdakwa pokok suada diputuskan dengan pidana denda sejumlah 15 juta rupiah Dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 bulan Dan untuk perkara Herlin Kenza diputus denda sebanyak 12 juta rupiah Dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar juga diganti dengan pidana penjara selama 2 bulan Kasus selebgram berawal saat Herlin Kenza menghadiri pembukaan toko pakaian Di pusat pasar Loksemawe pada 16 Juli 2021 lalu Kehadirannya ke acara tersebut menimbulkan kerumunan Padahal saat ini tengah diterapkan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 3 Kerumunan ini pun direkam dan menyebar ke media sosial Tim penyidik Polres Loksemawe memproses kasus ini hingga ke Meja Hijau Dan berakhir dengan hukuman denda belasan juta rupiah Muhammad melaporkan dari kota Loksemawe Puluhan mahasiswa kembali mendatangi kantor Bupati Aceh Barat Untuk menagih janji Bupati mengevaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak DP2A Namun janji tersebut belum dipenuhi sehingga mereka kembali menggeruduk kantor Bupati Mahasiswa yang tergabung dalam gerakan masyarakat peduli anak gempa Menuntut perhatian serius atas kasus kekerasan seksual terhadap anak Tuntutan tersebut menyusul buruknya kinerja Dinas P2A Menangani kasus kekerasan yang menimpa anak di bawah umur Rencananya para mahasiswa masuk ke dalam kantor untuk menjumpai Bupati Namun petugas mengadangnya sehingga mereka hanya bisa berorasi dan menggelar poster Serta spanduk bertuliskan kecaman dan aspirasi mereka Unjuk rasa menuntut Bupati mengevaluasi kinerja Dinas terkait Karena dinilai abai menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di daerah itu Koordinator aksi Alfarabi Harli mengatakan mereka akan terus berunjuk rasa Hingga Bupati bersedia menemui mereka Bupati juga harus menegaskan komitmennya atas tuntutan para mahasiswa Sama Bupati belum, bahkan beliau kemarin ada hadir ke aksi Bahkan beliau tidak mau jumpai kami Dan pesan ini belum pernah berjumpa dengan Bupati Itu membicarakan terkait kasus ini Mau jumpa, Bupati gak mau jumpa itu karena apa? Kita tahu gak? Karena Bupati hanya ingin perwakilan orang Dan kami tidak ingin itu Kita ingin ada namanya perwakilan-perwakilan Karena kami aksi bersama dan kami ingin mendengarkan bersama Terkait statement Bupati maupun apapun yang dikatakan Bupati Gelombang unjuk rasa berawal dari kasus kekerasan seksual Yang dialami seorang remaja Kasus ini telah dilaporkan ke Polres Aceh Barat dan Dinas P2A Namun belum ada tindak lanjut dari kasus tersebut Para mahasiswa telah berulang kali melakukan unjuk rasa Meminta kasus tersebut ditangani serius Lagi-lagi kasus ini menguap Hingga mereka pun kembali mendatangi kantor Bupati Aidil Firman Syah melaporkan dari Kabupaten Aceh Barat Terima kasih masih bersama kami Bagi Anda yang baru bergabung Kami akan kembali menyajikan 3 berita utama pada pagi hari ini Sedikitnya 100 kg sabu-sabu nyaris berhasil diselundupkan ke Aceh Dan Sumatera Utara jika tidak ditangkap polisi Kantor Bupati Kabupaten Aceh Barat kembali didemo sejumlah mahasiswa Yang menuntut penanganan kasus kekerasan seksual yang menimpa anak di bawah umur Menanam pohon menyemai kebaikan menjadi pendorong pemerintah kota Langsa Untuk terus menghijaukan pesisir dan taman kota Sejumlah dinding rumah warga Gampung Meria Palu Kecamatan Muara 1 Kota Loksemawe retak Diduga akibat getaran pembangkit listrik tenaga mesin dan gas PLTMG Arun Bahkan beberapa lantai dan pondasi juga bergeser karena getaran Warga memperlihatkan kondisi dinding rumah mereka yang retak dalam beberapa hari terakhir Beberapa bagian dinding rumah retak ringan Namun di beberapa bagian dinding kondisinya lebih parah Getaran mesin pembangkit menimbulkan getaran sehingga merusak dinding dan pondasi Bahkan beberapa bagian atap rumah jatuh karena kuatnya getaran Johan warga Palu Meria kecewa karena belum ada perhatian dari perusahaan PT Swatama Yang mengelola PLTMG Arun 2 Warga mengancam berunjuk rasa kembali jika perusahaan tidak menggubris keluhan mereka Ini menurut saya lihat itulah menurut getaran PLTMG Arun 2 Jadi tergeserlah rumah ini papan jadi kayunya bisa jatuh ke bawah Kira-kira jika ini terus terjadi apa-apa Ya mungkin rumah saya akan tenggelam dalam tanah Sering terjadi malam disana kesunia Ketua DPRK Kota Loksemawe Ismail Manaf juga kecewa Karena PLTMG Arun 2 mengabaikan tuntutan masyarakat Padahal pimpinan Dewan sudah menyurati pemerintah Kota Loksemawe Untuk menegur perusahaan tersebut Selama ini pas rekomendasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Loksemawe Di bulan Mei kemarin itu Banyak poin-poin yang harus dilaksanakan Yang seharusnya dilaksanakan secepat mungkin Tapi di lapangan kita lihat hanya satu poin yang dilaksanakan Yaitu peranaman pohon yang itu menemilasir Terkait dengan getara Dan poin-poin yang lain seperti Ada beberapa poin yang memang tidak dilakukan sama sekali Makanya di pertemuan kemarin Kita tegaskan apakah mereka tidak sanggup melaksanakan Atau memang tidak mau dilaksanakan Rekomendasi daripada Bung Kuluh Suha Sementara itu mediator PLTMG Arun 2 Mukhtar Junet masih menyelidiki kebenaran rumah retak Akibat getaran pembangkit Namun warga diminta bersabar Karena butuh waktu menangani masalah tersebut Oh ya itu saat ini kita sedang melakukan proses Jadi sedang proses beberapa kali kita ke lokasi Termasuk dengan perwakilan masyarakat Jadi insya Allah sudah ada titik terangnya dari tim kita Namun semua kita kan tidak bisa langsung mafondis Bahwa ketatakan itu gara-gara PLTMG Jadi kita nanti ada tim yang akan memastikan keadaan di lapangan Nah setelah itu baru ada proses lanjutan dari PLTMG Arun 2 memiliki 13 mesin turbin Yang dikelola PT Swatama sebagai operator Mesin pembangkit tenaga gas Warga Dusun C dan D Gampung Meriapaluh Hingga kini masih trauma Dan merasakan kebisingan serta getaran Mereka menagih janji perusahaan dan pemerintah Untuk menangani kasus tersebut Tim Liputan Aceh melaporkan dari kota Loksemawe Rencana pemerintah melarang penjualan minyak goreng curah Menyebabkan sejumlah pedagang di Kabupaten Aceh Barat Daya resah Pemerintah diminta menempuh kebijakan lain Karena aturan tersebut dinilai merugikan masyarakat Meskipun kebijakan ini baru akan berlaku 1 Januari 2022 Pedagang tetap saja khawatir Apalagi konsumen lebih memilih minyak goreng curah Karena harganya lebih murah dari minyak goreng kemasan Alasan pemerintah melalui Kementerian Perdagangan Untuk melindungi masyarakat Dikawatirkan berdampak pada minat beli Masyarakat ekonomi lemah Tidak semua mampu membeli minyak goreng kemasan Karena harganya yang mahal Harga minyak goreng curah di pasar baru Kota Belang Pidi Kabupaten Aceh Barat Daya Rp17.000 per liter Sementara minyak goreng kemasan Sudah mencapai Rp18.500 hingga Rp20.000 per liter Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Mulai melarang peredaran minyak goreng curah di pasaran Larangan tersebut mulai menimbulkan keresahan bagi masyarakat Dan pedagang minyak goreng curah belakangan ini Seorang pedagang minyak goreng curah di pasar baru Kota Belang Pidi, Tegu Teguh Nabawi Mengatakan larangan penjualan minyak goreng curah Yang akan berlaku per 1 Januari 2022 Dinilai memberatkan pedagang dan masyarakat Anggapan kami Kami kan sebagai pedagang ini perlu namanya punya modal juga Jadi kami kan menyesuaikan dengan modal kami Jadi kalau minyak makin mahal Kami kan agak susah juga Begitu juga yang memasarkan yang untuk membeli kan Agak susah juga untuk mendapat kami yang tersebut Jadi kalau misalnya seandainya tidak dikasih jual minyak curah ini Kami harapkan minyak yang premium Yang dalam kemasan diseluruhkan dengan budget kami Tapi paling agak komplain sikit Kenapa minyaknya, kenapa minyaknya Terus setiap hari gitu Permintaan minyak goreng curah lebih tinggi Dibandingkan dengan minyak goreng dalam kemasan Oleh karenanya Rencana Kementerian Perdagangan Untuk melarang penjualan minyak goreng curah Bisa ditinjau kembali Aidil Firman Syah melaporkan dari Kabupaten Aceh Barat Daya Kondisi hutan bakau Kuala Langsa yang terus memburuk Mendorong sejumlah pihak menghijaukan kembali Wali kawasan itu Bibit bakau pun ditanam di lahan tambak Untuk mencegah abrasi yang terus terjadi Saat cuaca buruk Upaya ini dilakukan Usman Abdullah bersama jajarannya Di pemerintahan Kota Langsa Penanaman pohon ini sudah dilakukan Sejak tahun 2013 lalu hingga saat ini Sejumlah lahan kosong di kawasan pesisir wilayah Langsa Didatangi untuk ditanami bakau Bahkan wali kota Langsa ini terkadang harus menggunakan perahu motor Untuk menjangkau lokasi penanaman Pemerintah Kota Langsa bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Menggalakkan penanaman pohon Pesisir dan lahan kosong menjadi sasaran kegiatan mereka Penanaman pohon sebenarnya menjadi agenda rutin pemerintah Kota Langsa Setiap bulan ASN dan tenaga kontrak di pemerintahan Kota Langsa Turut serta menanam pohon Bahkan telah berlangsung selama 8 tahun terakhir Wali Kota Langsa Usman Abdullah terinspirasi hadis Rasulullah Yang menganjurkan menanam pohon hingga kiamat Manusia tidak lepas dari pepohonan Karena dari pohon dihasilkan oksigen Termotivasi dari hadis Rasulullah mengatakan Jika seandainya besok kiamat Masih ada biji pohon yang bisa ditanam Tanamlah Artinya kenapa Rasulullah menyampaikan seperti itu Artinya sangat penting pohon dalam kehidupan manusia Kalau tidak mungkin Rasulullah mengatakan seperti itu Secara agama Menanam pohon itu bermanfaat Juga secara alam Alam dengan banyaknya pohon Akan mengurangi emisi karbon Dan juga pemasan global Dan juga apa namanya Terhindar daripada banjir Dan juga ancaman kemarau kekeringan Karena dengan banyak pohon Banyak cadangan air yang disimpan Diserap dalam kerup bumi Menanam pohon merupakan kewajiban Agar lingkungan yang asri tetap terjaga Namun jangan lupa Menghentikan kegiatan yang dapat merusak alam Juga penting Agar keberlangsungan makhluk hidup Tidak terganggu Mai Munzir melaporkan dari Kota Langsa Informasi tadi menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini Saya Resti Amelia Dan seluruh tim redaksi yang bertugas Pamit Undur Diri Selamat beraktifitas dan sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!